Halo, selamat datang kembali di channel 3SETEH Bentar lagi tes CPNS bakalan dibuka nih Apa aja persiapan yang udah kalian lakukan buat menghadapi tes CPNS kali ini Di video kali ini aku bakal sharing pengalamanku mengikuti tes CPNS Yaitu di 2021 dan di 2023 Skorku di 2021 itu skor SKD ku itu 461 Dan di 2023 itu skorku di 442 Jadi di video kali ini aku bakal sharing gimana sih caranya Atau apa aja sih yang aku lakukan supaya bisa dapat skor segitu Tonton videonya sampai habis ya Nah supaya skor SKD kalian tembus 400 lebih Itu kalian harus konsisten belajarnya Kalau aku kemarin itu setiap hari aku mengisikan waktuku 1 jam Jadi sepulang kantor aku sisikan 1 jam buat latihan soal Nonton youtube dan lain sebagainya Karena dengan semakin sering kita berlatih Kita akan semakin terbiasa menghadapi soal Dan semakin cepat kita dalam mengerjakan soal Kemudian di tes SKD itu kan ada 3 bagian ya TIU, TKP, Sama TWK Nah kalau untuk TIU Itu aku sarankan Jangan belajar materi terlalu luas Karena akan terlalu banyak yang harus kalian hafalkan Nanti bingung sendiri Karena setauku, sepengalamanku TIU itu dia materinya fokus kok Nggak begitu luas terlalu kemana-mana Untuk materi TIU mungkin akan aku sarankan kalian buat nonton Youtubenya Sang Tutor Dia membahas TIU itu materinya nggak terlalu luas Jadi bener-bener fokus Cuman materi-materi atau contoh-contoh soal yang mirip dengan TIU yang keluar Soal-soal TIU yang keluar itu mirip banget dengan yang dibahas oleh Sang Tutor Kemudian kalau untuk TKP Untuk TKP kalian bisa belajar di Youtubenya Vandi AP Vandi AP kalau nggak salah namanya Nah, disitu dia bener-bener ngebentuk pola pikir kita Kalau mau jawab TKP Jawaban yang skornya paling tinggi itu gimana sih ciri-cirinya Atau apa sih yang harus kita lakukan pada saat Harus memilih jawaban yang mirip-mirip pilihannya Sedangkan kalau untuk TWK Ini aku belum ada rekomendasi sih Channel Youtube siapa Cuman kalau berdasarkan pengalamanku Kalau dulu itu kan lebih ke hasalan ya Cuman kalau di 2023 kemarin itu TWKnya lebih ke penalaran Walaupun ada beberapa poin itu yang masih ya bisa dibilang hafalal lah Cuman lebih banyaknya ke penalaran Ya mungkin kalian harus banyak-banyak baca sih Kalau TWK ini memang harus banyak-banyak serap ilmu Kemudian aku saranin juga kalian buat ikut kelas online Kursus-kursus kayak gitu Ikut aja Kalau bisa lebih dari satu Semuanya ikutin aja Terus kalian coba try out itu penting Untuk ngukur diri kalian udah sejauh mana sih Kesiapan kalian Jadi kalau try out itu kan biasanya Bentuk soalnya mirip-mirip Terus juga ada waktunya Jadi kita bisa latihan Oh kira-kira satu soalnya Harus diselesaikan dalam waktu berapa lama Kalau kita menilai diri kita Oh ternyata dengan waktu yang ada Masih terlalu lambat nih ngerjakannya Masih banyak soal yang belum kejawab Berarti kita harus latihan lagi Lebih cepat ngerjakannya Jadi dengan semakin sering try out Kita akan lebih terlatih Tekanan waktu Jadi kalau sering try out itu udah gak Kalau orang Jawa itu bilang gak gupuh Gak keburu-buru Soalnya kalau kita gak sering latihan Itu pasti akan sangat terburu-buru Sedangkan kalau kita sering latihan Kita tahu ritme kita Oh soal yang misalnya Tiu harus selesai dalam waktu sekian menit Kemudian kalau trik aku ngerjakan kemarin Itu mungkin Kalau orang kan ada yang Mungkin dia tingkapinya dulu Atau Tiu-nya dulu gitu Kalau aku Enggak sih Aku berurutan aja Awalnya sih berurutan dari soal nomor satu Cuman kalau aku rasa Aku gak bisa Jawab atau butuh Waktu lebih buat mikir Atau butuh waktu buat ngitung Itu aku skip dulu Jadi Aku pastikan jawab soal-soal yang Aku sangat yakin jawabannya apa Jadi kalau yang Aku rasa Ah kayaknya Ini butuh waktu Skip dulu Skip dulu Jadi Kalian pastikan bisa ngejawab soal yang bisa kalian kerjakan dulu Soalnya kalau Kalian habis Waktu di soal yang Bahkan kalian belum tentu bisa jawab Waktu kalian habis disitu Itu akan sangat sayang Padahal waktunya bisa digunakan untuk Mengerjakan soal-soal yang lain yang Bisa Membantu skor kalian Tips dan trik yang selanjutnya adalah Usahakan Kalian tidur yang cukup Di malam sebelum tes Jangan sampai kalian begandang atau gimana Soalnya Akan beda Kemampuan konsentrasi kita Pada saat kita istirahatnya cukup Dengan pada saat kita kelahan Atau kurang tidur Itu konsentrasinya Beda Aku udah bandingin sendiri kok Dari yang tesku yang sebelumnya 461 Jadi turun 442 itu karena Aku kecapean Kurang istirahat Jadi agak kurang konsentrasi Seperti itu Jadi sangat-sangat ngaruh ya Kecukupan kita tidur itu Kemudian yang terakhir adalah Kalian jangan lupa berdoa dan minta Restu orang tua Supaya Usaha kalian Dipermudah Langkahnya Kemudian juga Semoga mendapatkan Hasil yang maksimal Oke mungkin Ini dulu ya Yang bisa aku share Di video kali ini Mengenai tips and tricks Supaya skor SKD kita Tembus 400 Bahkan lebih Kalau kalian punya Tips dan trik yang lain Mungkin bisa di share Di kolom komentar di bawah ya Oke mungkin sampai sini dulu Video kali ini Like kalau suka Dan share kalau bermanfaat Bye bye Sampai jumpa